Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan Yang pertama, kita akan membahas tentang rantai makanan Rantai makanan secara pengertiannya adalah Perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan Antara makhluk hidup dengan urutan tertentu Jadi maksudnya perpindahan materi dan energi itu adalah Materi organik atau senyawa-senyawa organik dari organisme tertentu Nah, disini ada contoh rantai makanan Tepatnya di ekosistem sawah Nah, yang pertama itu adalah produsen Nah, produsen di sawah tentunya adalah tanaman padi Nah, produsen ini merupakan organisme yang dapat menyusun makanannya sendiri Atau membuat jad makanannya sendiri melalui proses fotosintesis Nah, tanaman padi ini akan dimakan oleh konsumen satu Yaitu belalang Kemudian belalang akan dimakan oleh konsumen dua Yaitu katak Kemudian katak itu akan dimakan oleh konsumen tiga Yaitu adalah ular Kemudian ular akan dimakan oleh konsumen empat Yaitu elang Kemudian elang akan mati Dan akan diuraikan oleh dekomposer Nah, konsumen itu ada empat tipe Yang pertama adalah konsumen primer Konsumen primer ini yaitu pemakan tumbuhan Berarti disini adalah belalang Dan belalang ini bersifat herbivora Yaitu pemakan tumbuhan Kemudian yang kedua adalah konsumen sekunder Yaitu pemakan konsumen satu Dan bersifat karnivora Kemudian ada konsumen tersier Konsumen tersier ini pemakan konsumen dua Kemudian ada konsumen puncak Yaitu pemakan konsumen tiga Nah, inilah contoh dari rantai makanan Yang ada di sawah Selanjutnya Kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan Nah, jaring-jaring makanan adalah Kumpulan dari rantai makanan Yang saling berhubungan satu sama lain Dalam jaring-jaring makanan Organisme yang terlibat Nah, dalam jaring-jaring makanan Organisme yang terlibat ini Memiliki banyak pilihan makanan Jadi, tidak seperti rantai makanan Hanya satu makanan saja Tapi, kalau di jaring-jaring makanan Nanti produsennya ada banyak Kemudian konsumen satunya pun Tidak hanya belalang saja Jadi, tidak hanya belalang saja Yang memakan tumbuhan Tapi, ada ulat Ada tikus Yang memakan tumbuhan tersebut Nah, ini adalah contoh Dari jaring-jaring makanan Yang pertama itu adalah produsen Yaitu tumbuhan Nah, tumbuhan itu akan dimakan oleh ulat Ulat ini sebagai konsumen pertama Kemudian, tumbuhan ini pun akan dimakan oleh belalang Belalang pun masih konsumen pertama Atau konsumen satu Kemudian, rumput ini akan dimakan oleh Tikus Dan tikus pun merupakan konsumen satu Atau konsumen pertama Kemudian, ulat Itu akan dimakan oleh konsumen dua Nah, konsumen dua Yang memakan ulat ini adalah Ayam dan kata Kemudian Belalang Itu akan dimakan juga oleh konsumen dua Yaitu ayam dan kata Kemudian Tikus ini akan dimakan oleh ular Dan ular pun masih konsumen dua Kemudian Konsumen yang ketiga Itu adalah burung ulang Dimana burung ulang ini akan memakan ayam Memakan katak Dan memakan ular Jadi, disini burung ulang adalah konsumen ketiga Nah, dapat dilihat dari gambar Jaring-jaring makanan ini Bahwa Rantai makanan dan jaring-jaring makanan jelas berbeda Nah, di jaring-jaring makanan Jadi, organisme yang terlibat ini Bisa memilih makanannya sendiri Nah, tadi dicontohkan bahwa Ulat Itu akan dimakan oleh ayam Dan oleh katak Jadi, ayam akan memilih ulat Atau memilih belalang sebagai makanannya Jadi, inilah jaring-jaring makanan Dan rantai makanan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh